Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Widya Aliarana dari Fas 12 Mipas 1 Disini saya akan menjelaskan Contoh soal Mengenai induksi elektromagnetis Jadi Disini kita sudah ada soal Yaitu efisiensi Sebuah trafo 40% Jika energi listrik yang dikeluarkan 200 Joule Maka berapakah energi listrik yang masuk trafo Jadi pertama-tama Kita disini tulis Pembahasan Lalu kita tulis Yang diketahuinya Yang diketahui disini Yaitu Efisiensi sebuah trafo 40% Yang dilabangkan Kuruf N 40% Persen Nah selalu Yang diketahui selanjutnya Yaitu WS 200 Joule WS disini yaitu Energi listrik yang dikeluarkan Lalu Disini yang ditanyakan Yang ditanya yaitu WP WP disini adalah Energi listrik yang masuk ke dalam trafo Lalu Disini jawab Dan rumusnya untuk mencari Energi listrik yang masuk ke dalam trafo Itu adalah N Sama dengan WS Per WP Dikali 100% Nah Kalau udah seperti ini Tinggal Kita masuk-masukkan Angkanya Yaitu 40% Sama dengan WS nya yaitu 200 Joule Per WP nya Belum diketahui Dikali 100% Nah Kalau Kalau udah seperti ini Kita Lanjutkan Untuk Menghitungnya Disini Karena WP Belum diketahui Jadi kita tulis Di bawah WP Sama dengan 200 Dikali 100 Per 40 Jadi Kita hitung Disininya 200 Dikali 100 Dibagi 40 Yaitu Hasilnya 500 Joule Disini Kita bisa Lihat Hasil Dari 200 Dikali 100 Dibagi 40 Yaitu 500 Joule Jadi Energi listrik Yang masuk ke dalam trafo Yaitu 500 Joule Cukup sekian Materi pada hari ini Mohon lupa Apabila ada kesalahan Akhiru kalamu Bila Topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aak Molana Dari kelas 12 Mipas 1 Disini saya akan menjelaskan Soal nomor 2 Dari LKPD 5 Tentang induksi diri Dan transformator Sebuah trafo Memiliki jumlah lilitan output Sebanyak 50 lilitan Dengan dialiri arus Yang masuk sebesar 4A Sedangkan arus yang keluar Sebesar 5A Maka jumlah lilitan inputnya adalah Pembahasan Diketahui 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 Jumlah lilitan output Sebanyak 50 Jadi NS Berdengan 50 Lilitan Lalu Arus yang masuk Sebesar 4A Itu I P IP 4A Dan arus yang keluar Sebesar 5A IS 5A Dan yang ditanyakan Yaitu Jumlah lilitan inputnya Jadi NP Jawab NP Per NS Dikali IP Per IS NP Sama dengan NS Dikali I Per IS NP Sama dengan NS Yaitu 50 Dikali IP 4A Per IS Yaitu 5 50 Kali 4 Yaitu 200 Per 5 NP Semenengan 200 Dibagi 5 Yaitu 40 IP Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kata-kata yang salah Wabilah Ito Buat Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Yaitu Perkenalkan Nama saya Nurofogia Saya dari K11 Muta 5 Di sini Saya akan Mengerjakan Soal LKPD 5 Yang ketiga Pada soal Terdapat Sebuah Trafo Dialiri Tegangan Yang masuk Sebesar 10V Dengan Kuat arus Yang masuk Sebesar 5A Sedangkan Tegangan Yang keluar Sebesar 20V Maka Kuat arus Yang keluar Dari Trafo Adalah Kita jawab Yaitu Yang diketahui Yang pertama Yaitu Tegangan Yang masuk Sebesar 10V Berarti V P V P Yaitu 10V Lalu Kuat arus Yang masuk Sebesar 5A IP 5A Dan yang terakhir Tegangan Yang keluar Sebesar 20V PS 20V Yang ditanyakan Yaitu Maka Kuat arus Yang keluar Yang keluar Dari Trafo Adalah Yang ditanyakan IS Berapakah IS Lalu kita Jawab Dengan Rumus VP Per VS Sama Dengan IS Per IP Kita Masukkan Nilai-nilainya Yaitu 10V Dibagi 20V IS Belum Diketahui Lalu IP Yaitu 5 Setelah Ini IS Dipindah Ruaskan Dan Yang 10 Dibagi 20V Dipindah Ruaskan Juga Lalu Dikali 5 Hasil Dari 10 Dibagi 20 Dikali 5 Yaitu 2,5 Lalu Satuan Dari Kuat arus Yaitu A Ini Hasilnya Berarti IS Yaitu 2,5 A Dan Jawabannya Dalam Option Yaitu D Terima kasih Cukup sekian Dari saya Mohon maaf Bila ada Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Lita Fitriani Dari kelas 12 MIPA 1 Nomor Absen 16 Disini Saya akan Mengerjakan Soal Tentang Transformator Nah Kita ke Soalnya Yaitu Sebuah tegangan Yang masuk Sebesar 10 pol Mengalir Melalui Trapo Dengan Besar Tegangan Yang keluar Yaitu 5 pol Sertai Kuat arus Yang masuk Sebesar 5A Dalam Waktu 0,1 Sedangkan Arus Keluar Yang keluar Sebesar 2A Dalam Waktu 0,2 Sekon Maka Besarnya Eficience Pada Trapo Adalah Diketahui C Sama Dengan 10 Pol C E Sama Dengan 5 Pol T Sama Dengan 0,1 Sekon IP IP Sama Dengan 5A IS Sama Dengan 2A Dan T Sama Dengan 0,2 Sekon Kita Ditanyakan N N Kita Serum N Sama Dengan CS Disali IS Disali T Per CP Disali IP Disali T Disali 100% 200 per 500 0 nya disoret maka akan jadi 2 per 5 2 bagi 5 0,4 persen sekian dari saya maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkenalkan nama saya Poppy Ariyanti Saputra dari kelas 12 Mipas 1 nomor absen 25 pada video kali ini saya akan menjawab salah satu soal LKPD 5 dari mata pelajaran fisika materinya tentang induk sanki, diri, dan transformator soalnya yaitu sebuah trafo memiliki jumlah lilitan primar sebanyak 100 lilitan dan jumlah lilitan sekunder sebanyak 20 lilitan dengan dialiri tegangan yang masuk sebesar 50 volt maka besar tegangan yang keluar adalah pembahasan 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 diketahui 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 sebuah 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 trafo memiliki jumlah lilitan primer sebanyak 100 lilitan jadi lilitan primernya sebanyak 100 lilitan berarti NP sama dengan 100 lilitan dan jumlah lilitan dan jumlah lilitan sekundernya sebanyak 20 lilitan jadi NS sama dengan 20 lilitan dan dialiri dengan tegangan yang masuk sebesar 50 volt 50 volt jadi VV sama dengan 50 volt yang ditanyakannya yaitu besar tegangan yang keluar jadi besar tegangan yang keluar yaitu VS VS sama dengan tanda tanya jawaban rumusnya yaitu NV dibagi NS sama dengan VV per VS kita masukkan angka-angkanya NV yaitu 100 lilitan NS yaitu 20 lilitan VV yaitu 50 volt dan VS VS belum diketahui kita kali silangkan 100 dikali VS sama dengan 100 VS dan 20 dikali 50 yaitu 1000 VS VS sama dengan 1000 yang 100 ini pindahkan ke sini jadi 1000 dibagi 100 1000 dibagi 100 coret 0 nya jadi hasilnya tinggal 10 jadi besar tegangan yang keluar adalah 10 volt sekian video penjelasan dari saya mohon maaf bila ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati